7. Penampakan Nyata Putri Duyung Yang Menggembarkan Dunia Pada tahun 2020 lalu guys, sesuatu yang diduga Putri Duyung terlihat dari sebuah drone yang sedang terbang di atasnya. 7. Penampakan itu terjadi di sebuah pantai yang belum diketahui informasinya. Terlihat di sana guys, terdapat makhluk berwarna gelap sedang muncul ke permukaan. Tak lama kemudian, makhluk itu menyelam ke dalam air. Setelah tersorot kamera drone, makhluk yang diduga Putri Duyung itu tak lagi muncul ke permukaan. Namun masih terlihat tetap berenang dan bergerak di bawah air guys. Setelah drone itu merubah posisi kameranya, ternyata terlihat sosok gelap yang lainnya. Namun kami duga sosok yang muncul setelahnya ini merupakan seekor ikan hiu. Sesosok Putri Duyung terekam kamera penyelam sedang melintasi karang-karang bawah laut. Sayangnya sosok itu hanya terlihat bagian ekornya saja guys. Banyak yang mengira ini adalah Putri Duyung asli. Karena cara berenangnya yang cepat dan ketika ia melintasi gerombolan ikan, ikan itu sama sekali tidak terganggu. Hmm bagaimana pendapat kalian nih guys? Kejadian ini berhasil terekam kamera oleh salah satu penduduk di tepi pantai. Awalnya ia sedang melihat keadaan pantai setelah pantai itu terserang badai yang cukup besar. Setelah ia melihat-lihat sekitar, ia mulai beranjak menyusurinya. Setelah ia berjalan agak lama guys, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang terdampar di dekat batang pohon yang berserakan. Mengataui hal itu guys, ia langsung mendekatinya. Ternyata oh ternyata ia menemukan sesosok Putri Duyung yang terdampar dan telah mengering. Mengetahui ia telah menemukan makhluk yang sangat langka, ia langsung mendekatkan kameranya dan memfokuskannya kepada makhluk itu. Makhluk itu terlihat masih utuh guys dan berjenis kelamin perempuan. Terima kasih telah menonton! Nomor 4 Sesosok makhluk aneh berhasil ditemukan nelayan dan dipamerkan ke warga sekitar. Makhluk ini terlihat memiliki gigi super tajam serta memiliki perut yang gemuk. Terlihat juga guys organ lainnya seperti tangan yang sedang diikat ke bagian belakang. Jika dilihat dari tangannya ya guys, makhluk ini seperti yang ditemukan nelayan pada tahun 2012 lalu. Saat itu para nelayan sedang mengangkat jaring nelayan mereka. Ternyata para nelayan itu mendapati makhluk aneh yang memiliki organ tangan dipenuhi oleh selaput. Makhluk itu terus memberontak dan berhasil melepaskan diri. Nomor 3 Seorang paddleboarder berhasil melihat secara langsung sesosok yang diyakini Putri Duyung. Hal itu guys terlihat saat ia sedang bermain paddleboardnya di tepian laut. Tiba-tiba sesosok Putri Duyung mendekatinya. Namun saat menampakkan wujudnya guys, makhluk langka itu hanya menampakkan sekelebatan ekornya saja. Nomor 2 Makhluk aneh ini guys berhasil terangkap kamera di sebuah dermaga kecil. Makhluk aneh itu terlihat memiliki dua buah tangan, satu buah ekor dan memiliki rupa selayaknya monster. Ia terlihat sedang berusaha keras agar dapat kembali ke perairan. Nomor 1 Pada April 2022 lalu guys, netizen Indonesia dihebohkan dengan penemuan Putri Duyung yang terdampar di pantai Muzenberg, Afrika. Makhluk berwarna gelap dan memiliki sepasang tangan itu sempat menjadi tontonan warga yang pada saat itu berada di pantai. Namun setelah kami cek kebenarannya, ternyata video itu hanyalah konspirasi semata. Ternyata guys, setelah dikonfirmasi ke beberapa pejabat di Kenya dan Afrika Selatan, tidak ada laporan tentang penemuan Putri Duyung di pantai. Nah guys, itu dia 7 penampakan nyata Putri Duyung yang mengembarkan dunia. Apakah kalian percaya adanya Putri Duyung guys? Tulis pendapatmu di komentar ya. Subscribe dan share channel Bang Miki apabila kalian rasa channel ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax